Peraturan energi listrik mengacu pada seperangkat aturan, undang-undang, dan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga pemerintah dan badan pengatur untuk mengawasi dan mengatur pembangkitan, transmisi, distribusi, dan konsumsi energi listrik di suatu negara atau wilayah. Buku Regulasi dan Keekonomian Energi Karya Jangkung Raharjo membahas tentang energi yang meliputi analisis kebutuhan energi dengan pendekatan bottom-up dan top-down model pasar energi, pelaku pasar energi yang meliputi perusahaan pembangkitan, perusahaan transmisi, perusahaan distribusi, dan operator independen, deregulasi pasar energi. Di buku ini Anda juga akan mempelajari lebih dalam tentang pasar energi di Indonesia, investasi dan profitabilitas yang membahas tentang keekonomian pembangkit, levelized cost energy, biaya pokok pembangkitan, dan investasi dalam pembangkitan dan transmisi yang membahas sifat bisnis pembangkitan maupun bisnis transmisi. Buku Regulasi dan Keekonomian Energi diperuntukkan bagi masyarakat luas khususnya mahasiswa yang tertarik pada bidang bisnis energi. Di buku ini Anda juga akan mempelajari tentang Energy Economics atau Ekonomi Energi. Energy Economics adalah cabang ekonomi yang mempelajari aspek ekonomi yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi energi. Disiplin ini mengkaji berbagai masalah terkait energi, termasuk sumber daya energi, harga energi, efisiensi energi, kebijakan energi, dan dampak lingkungan dari kegiatan energi. Ekonomi energi berperan penting dalam membantu mengembangkan kebijakan-kebijakan energi yang berkelanjutan, mempromosikan efisiensi energi, dan mencari solusi untuk tantangan-tantangan energi di masa depan. Disiplin ini memiliki dampak luas pada kebijakan publik, industri energi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.deepablishstore.com atau di seluruh marketplace kami yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Selalu support channel kami dengan cara like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa share ke orang sekitar Anda.